Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi Indonesia bisa kembali mengirimkan jemaah umroh ke Tanah Suci. Kepastian ini didapat setelah pemerintah Arab Saudi membuka kembali pintu masuk bagi Indonesia untuk perjalanan umroh. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, kembali diizinkannya jemaah Indonesia untuk umroh dilakukan melalui pembahasan yang cukup lama di level Kemenlu, Kemenak, dan Kemenkes. Hal ini lantaran pertimbangan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin baik. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jemaah umroh Indonesia, katanya. Retno mengatakan, komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia tengah bekerja untuk meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan jemaah di Indonesia tak dapat melakukan ibadah umroh. Selain itu, nota diplomatik tersebut juga menyebutkan pemerintah Arab Saudi tengah mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jemaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Kabar ini disambut apresiasi DPP Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umroh dan Haji Sekjen Ampuh Wawan Suhada mengatakan hal ini menjadi angin segar penyelenggara haji dan umroh serta jemaah. Dirinya minta pemerintah segera menentukan prokes standar berdasarkan arahan Arab Saudi untuk bisa disosialisasikan ke jemaah. Dirinya juga berharap segera ada kepastian dalam waktu dekat kapan waktu pasti mulai diperbolehkan keberangkatan umroh lagi Semoga dalam waktu dekat umroh akan dibuka Ujarnya dikutip dari Antara Sementara itu, maskapai pelat merah Garuda menyatakan siap mengangkut jemaah umroh dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi Direktur utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan pembukaan kembali pintu umroh diharapkan memberikan sentimen positif bagi maskapai emiten berkode saham GIAA tersebut Apalagi, setelah izin melaksanakan ibadah haji dari jemaah Indonesia ditangguhkan pada tahun ini Kami sudah lama mempersiapkan diri dari lama untuk umroh yang kami tunggu aturan detail dan lanjutannya untuk bisa membawa jemaah Jadi kami tunggu saja aturan detailnya Ujar Irfan Setiaputra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!